Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini Di video kali ini aku mau bikin cemilan lagi Ini berbahan dasar dari tempe Untuk bahan-bahannya gampang banget didapatkan Ini aku lagi siap-siapkan bahan untuk membuatnya 50 gram kol, 2 batang daun bawang, 3 batang seledri, 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah ukuran besar, dan 4 buah cabai keriting merah Kemudian ini kulit pangsit Dan ini dia tempe Ini aku pakai separuh dari satu papan tempe Nah ini dia bahan-bahannya semuanya Bisa dilihat ya Gak afdol dong kalau gak pakai yang satu ini Disini aku pakai setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa Kemudian nanti aku tambahkan dengan 1 butir telur ya Lanjut mari kita haluskan bumbunya Bawang merah, bawang putih, dan cabai Kalau mau pedas bisa ditambahkan untuk cabainya Nah ini udah halus Lanjut beralih ke tempenya Disini potong kecil-kecil tempenya terlebih dahulu Nah untuk tempenya ini akan dihaluskan Terserah mau dihaluskan menggunakan apa aja boleh Disini aku menggunakan chopper Dan masukkan garam, lada, dan penyedap rasa Jika udah halus disihkan terlebih dahulu Lanjut kita panaskan wajan dan minyak Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian dimasak hingga bumbunya ini matang Jika udah matang masukkan daun bawang Nah jika sudah tercampur dengan rata Langsung saja kita masukkan kolnya Kemudian aduk-aduk hingga tercampur dengan rata Jika udah merata langsung aja kita masukkan untuk tempenya Nah ini dia tempenya setelah dihaluskan menggunakan chopper tadi Kemudian ini dimasak hingga tempenya itu matang ya Untuk memasaknya ini cukup menggunakan api yang sedang cenderung kecil Agar tidak gosong Nah jika udah matang ini langsung aja kita angkat Kemudian pindahkan ke wadah yang lebih besar Agar gampang untuk mengaduknya Jika sudah masukkan seledri yang sudah dipotong halus Kemudian tambahkan 1 butir telur Kemudian ini diaduk hingga tercampur dengan rata Jika udah tercampur dengan rata Langsung saja ini kita sisikan Lanjut ambil kulit pangsitnya Kemudian letakkan adonan TMP tadi di atas kulit pangsitnya Kemudian ratakan Jika udah rata langsung saja ini kita lipat Seperti yang terlihat di video ya Dan ini dia hasilnya Ini super duper gampang banget Lakukan hingga adonannya habis ya Nah ini udah sebagian dipungkus menggunakan kulit pangsit Langsung saja kita panaskan minyak Kemudian kita goreng adonan yang sudah dibentuk tadi Nah disini aku pakai grill Cukup menggunakan minyak yang sedikit aja Kalau nggak pakai minyak juga boleh Nah jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini Sudah bisa diangkat Dan langsung aja digoreng Untuk yang selanjutnya Dadah ini dia Udah mateng Ini super duper enak banget Baunya wangi Nah untuk sisanya teman-teman bisa Dijadikan juga sebagai frozen food Nah setelah melihat videonya Di tempat teman-teman ini namanya apa Kalau aku sih nyebutnya martabak tempe Bisa dilihat ini isinya super duper tebal banget Dan lembut untuk tempenya Dan tentunya ini wanginya banget 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 Terima kasih udah menonton Sekian video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh